PTM adalah penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, serangan jantung, dan kanker. Meski tak menular, PTM justru mematikan. Di Indonesia, PTM mendominasi 10 urutan teratas penyebab kematian dengan stroke sebagai penyebab kematian nomor 1. Penderita PTM membutuhkan pengobatan seumur hidup. Hal ini akan menjadi beban ekonomi keluarga. Meningkatnya prevalensi PTM karena ketidaktahuan, ketidakmauan, ketidakmampuan, dan situasi lingkungan yang tidak mendukung seseorang dapat menerapkan gaya hidup sehat melalui pola makan. Masyarakat cenderung mengkonsumsi makanan tinggi GGL, gula, garam, dan lemak. Gagils, batasan konsumsi gula, garam, dan lemak per orang per hari, yaitu gula setara dengan 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, lemak atau minyak 5 sendok makan. Dengan gagils, kita kendalikan konsumsi GGL agar terhindar dari resiko PTM yang mematikan. Terima kasih telah menonton!